Pena wasiat jelita 64. Tentu saja semacam jurus serangan yang maha dasyat. Mendadak Cus Yau Hang berubah menjadi amat serius, setelah berhenti sejenak lanjutnya dingin. Dengarkan baik-baik, sekarang aku akan mengajukan pertanyaan yang pertama. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia meneruskan. Sesungguhnya apa maksud tujuan organisasi kalian ini? Menguasai seluruh dunia persilatan. Kalau toh bercita-cita dan berambisi begitu besar, mengapa harus bersikap begitu misterius dan rahasia? Apakah pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang kedua tanya Tan Sian Seng cepat? Lamat-lamat dia telah dibuat oleh kecerdasan serta ketelitian Cus Yau Hang. Yee-a-a, benar. Selamanya belum pernah ada seorang manusia pun yang benar-benar dapat menguasai seluruh dunia persilatan, Oleh sebab itu kami tak ingin menampilkan diri, kami hanya berharap bisa memberi komando dan perintah secara diam-diam. Apakah penawasiat mempunyai hubungan dengan kalian? Tentang soal ini aku kurang begitu jelas. Mendadak dia membalikan badan, melejit ke tengah udara dan sekejap metu kemudian sudah berada sejauh 7-8 kaki dari tempat semula sebelum melayang turun kembali ke atas tanah. Selama hidup belum pernah Cus Yau Hang menyaksikan ilmu silat semacam ini, untuk sesaat dia menjadi tertegun. Sedangkan Kian Hui Seng segera berseru sambil mengerutkan dahinya rapat-rapat. Sebuah gerakan lenghong sietok sin kang yang maha dasyat. Tan Sian Seng berpaling dan memandang sekejap ke arah Cus Yau Hang, kemudian katanya. Walaupun ilmu pedang Tai Lo Cap Jisi belum tentu bisa membinasakan diriku, namun aku masih tak ingin menempuh bahaya tersebut. Tan Sian Seng Cus Yau Hang segera tertawa dingin. Bila kau tak mampu mematahkan ilmu pedang Tai Lo Cap Jisi ku itu, mungkin sore nanti sulit bagimu untuk mengusir kami dari tebing yang jitge ini. Mendadak Tan Sian Seng tertawa bergelakan, kemudian serunya. Cus Yau Hang, berterus teranglah kepadaku, sebenarnya apa hubunganmu dengan Toa Sian Seng? Tidak ada, padahal kekatnya aku tidak kenal dengannya. Kalau memang begitu tunggu saja saat kematianmu mendadak, dia membalikan tangannya dan melepaskan sebutir benda bulat seperti peluru yang berwarna hitam. Peluru hitam itu sama sekali tidak menyerang ke tubuh Cus Yau Hang, melainkan menghantam sebuah batu cadas yang berada tak jauh dari sisi tubuh Cus Yau Hang. Begitu Cus Yau Hang menyaksikan keadaan tak beres, dengan suara keras segera bentaknya cepat menyebar. Dia mengembalikan badan dan menyelinap sejauh satu kaki dari tempat semula. Ketika benda berwarna hitam itu membentur di atas batu, diiringi ledakan keras munkratlah selapis bubuk berwarna hitam keempat penjuru. Dengan meminjam kabut hitam yang menyelimuti seluruh hangkasa, Tan Sian Seng segera meninggalkan tempat itu. Dengan cepatnya asap berwarna hitam itu menyebar ke seluruh permukaan tanah. Ong Peng mencoba untuk memperhatikan dengan seksama, lalu serunya cepat. Seperti pasir berwarna hitam saja. Sekalipun terhitung sebagai semacam senjata rahasia, sewaktu dilepaskan tadi, sungguh membuat kami merasa amat terperanjat sambung Kian Hui Seng. Aku berpikir sudah pasti pasir hitam ada kegunaannya, hanya untuk sementara waktu sulit bagi kita untuk menemukannya. Kian Hui Seng memasang telinganya baik-baik, setelah memperhatikan beberapa lama, serunya agak kaget. Cobalah kalian dengar, suara apakah itu? Cus Yao Hang memasang telinga dan memperhatikannya dengan seksama, kemudian serunya. Ah ah ah, mirip suara lebah. Betul, orang shitan itu pernah bilang, mempunyai semacam bubuk obat yang dipakai untuk memancing datangnya banyak sekali binatang beracun. Seandainya benar-benar ada sekelompok besar lebah beracun yang akan muncul di sini, sudah jelas lebah-lebah tersebut tidak mudah dilawan, mari kita menyingkir saja Usulong Peng. Tidak sempat lagi, lebih baik kita menuju ke belakang batu besar itu dan menggunakan senjata untuk melindungi diri, bila mana perlu kita dapat merobek pakaian untuk dipakai menghadapi lebah-lebah beracun tersebut. Baik, selama banyak tahun ini sudah banyak sekali manusia berhati buas yang ku hadapi, tapi menghadapi lebah beracun baru ku lakukan pertama kali ini. Sudah puluhan tahun lamanya aku berkelanan dalam dunia persilatan, namun selama ini pun belum pernah menghadapi makhluk-makhluk tersebut, aku tak percaya kalau sekelompok lebah beracun benar-benar bisa mencelakai kita. Sementara beberapa orang itu masih berbincang-bincang, mereka bergerak mundur pula dari situ. Cus Yau Hang sendiri sembari mundur sembari tangannya tiada hentinya mengorek sejumlah pasir dan batu yang dimasukkan ke dalam sakunya. Dengan cepatong peng sekalian dapat memahami maksud hati dari Cus Yau Hang, dengan cepat yang lain pun mengumpulkan sejumlah batuan kecil. Di sini batu besar tersebut terdapat sebatang pohon siong rendah, Cus Yau Hang segera mematahkan pula sebatang ranting pohon siong tersebut. Tindakan mana segera diteru pula oleh Hong Peng dan Tan Heng, kedua orang ini pun mematahkan beberapa batang ranting pohon. Belum lama beberapa orang itu menyembunyikan diri, suatu dengungan keras yang memekikan telinga telah berkumandang menusuk pendengaran. Ketika mereka mendongakan kepalanya, terlihatlah lebah-lebah raksasa yang panjangnya mencapai beberapa inci yang sedang terbang mendekat dengan kecepatan tinggi. Kian Hui Seng segera berseru. Oh oh, betapa besarnya lebah tersebut, sudah puluhan tahun aku berkelana dalam dunia persilatan, namun belum pernah ku jumpai lebah-lebah yang sedemikian besarnya. Seandainya kita mempunyai sebatang obor, maka besar sekali kegunaannya kata Hong Peng. Cus Yao Hang memperhatikan sekejap keadaan situasi di sekeliling tempat itu kemudian katanya. Kita harus mencari akal untuk membendung mulut gua yang berada di sebelah kanan. Ternyata batu raksasa itu menjulur ke depan dan berbentuk seperti sebuah bangunan rumah, asal lubang kecil di sebelah kanan bisa tertutup, maka lebah-lebah itu akan sukar untuk menerjang masuk. Kian Hui Seng segera berseru. Untuk menyimpan tenaga lebih baik kita membagi diri menjadi tiga rombongan dan bersama-sama mempertahankan bagian kanan. Baik sahut Cus Yao Hang biar aku dan to aku turun tangan bersama-sama, coba kita lihat apakah bisa menemukan sesuatu care yang terbaik untuk mengatasi hal ini. Sementara itu sudah ada belasan ekor lebah raksasa yang menerjang kebalik batu besar tersebut. Cus Yao Hang segera mengayunkan tangannya segenggam pasir segera meluncur ke tengah udara. Pasir yang disebar dengan disertai tenaga dalam dasyat itu menyebabkan pasir-pasir tersebut meluncur ke depan dengan kekuatan luar biasa. Belasan ekor lebah besar itu segera terkena serangan dan pada mampus semua. Berhasil dengan serangannya, kepercayaan Cus Yao Hang terhadap diri sendiri menjadi semakin bertambah. Kian Hui Seng mengayunkan tangannya melepaskan segenggam ranting pohon siong. Kiaro melepaskan serangan tersebut menggunakan ilmu Boan Tian Hoa Yeu, seluruh angkasa hujan bunga. Begitu jarum-jarum cemara itu dilepaskan dengan cepat, senjata mana menyebar kemana-mana, kembali ada puluhan ekor lebah raksasa yang terkena serangan dan rontok. Ong Peng, Tan Heng, Seng Hang serta Hoa Wan bersama-sama mengayunkan pula tangannya melepaskan pasir serta jarum cemara. Lagi-lagi ada puluhan ekor lebah raksasa yang mampus dan rontok ke atas tanah. Akan tetapi suara dengungan keras yang berkumandang di angkasa makin lama semakin bertambah keras, Di dalam waktu singkat ada ribuan ekor lebah raksasa yang beterbangan di depan mulut goa tersebut. Lebah-lebah raksasa itu terbang sambung-menyambung dan padahal kekatnya hampir menutupi seluruh langit. Dengan kekuatan yang begitu besar dan rapat, Cus Yau Hang sekalian tak berani melancarkan serangannya dengan pasir serta jarum cemara lagi. Seandainya ribuan ekor lebah raksasa tersebut melancarkan serangan bersama-sama, Sudah pasti kekuatan beberapa orang itu tak akan mampu untuk menahannya. Tiba-tiba saja Kian Hui Seng menemukan bahwa bersembunyi di balik batu karang tersebut Malah justru menyebabkan diri mereka terjebak di tempat yang buntu. Bila ribuan lebah tersebut tiba-tiba menyerbu masuk bersama-sama, Sudah pasti sulit bagi mereka untuk menghindarkan diri. Yang lebih merepotkan lagi adalah tempat di balik batu karang itu kelewat kecil Sehingga meski mereka berkepandaian tinggi namun sulit untuk dikembangkan keluar. Tujuan yang semula bermaksud untuk menghindari serangan lebah-lebah besar itu, Kini malah berubah kena terkurung oleh lebah-lebah raksasa tersebut. Setiap orang agaknya mempunyai perasaan demikian, Hanya saja perasaan tersebut tak sampai diutarakan keluar. Sembari tertawa getircus Yao Hang segera berkata, Sungguh tidak menyangka bukan? Sebenarnya kita bisa meminjam batu karang ini untuk membendung serangan dari lebah-lebah raksasa tersebut, Tapi kalau dilihat dari situasi yang terpampang di depan metu sekarang, Tampaknya kita telah salah memilih tempat. Aku rasa masing-masing ada untung ruginya sahut Kian Hui Seng, Sekalipun, tempat ini membatasi ruang gerak kita sehingga sukar bagi kita untuk mengembangkan ilmu yang kita miliki, Namun ada juga kegunaannya, Batu raksasa ini telah melindungi tempat kosong, Aku rasa kera yang terpenting bagi kita sekarang adalah bersama-sama membahas bagaimana caranya untuk menyumbat mati lubang yang masih ada ini. Xiao Teh akan berdiri di luar gua, Dengan menggunakan ranting pohon menghadang serangan utama yang datang dari tengah, Sedangkan Toa Ko dan Ong Peng sekalian boleh bertahan di tengah mulut gua dan berusaha menahan sebanyak mungkin serbuan lebah beracun itu. Mendengar usul tersebut, Kian Hui Seng segera tertawa terbahak-bahak dengan suara lantang. Haaah, 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 aku rasa, asal kita berganti orang, hal ini bisa segera dilaksanakan. Bagaimana kalau aku tanya Ong Peng? Tidak bisa, aku saja seru Kian Hui Seng lagi. Kemudian setelah tertawa tergelak, sambungnya lebih jauh. Ilmu yang kulatih adalah kun Goan Kahi Kang, Bila kepandaian tersebut sedang kukerahkan maka pakaian yang dikenakan akan mengembang besar, Sekujur tubuh akan menjadi keras seperti baja dan bisa pula dipakai untuk menahan tusukan dan pukulan. Aku percaya kecil sekali kemungkinan bagi mereka untuk menggigitku, Apalagi racun dari lebah tersebut belum tentu bisa melukai aku. Yang menakutkan dari lebah-lebah raksasa ini bukan pada ketajaman antupnya, Melainkan racun yang ganas di ujung antup tersebut. Jika lebah tersebut tak mampu melukai diriku, bagaimana mungkin bisa menyebabkan aku keracunan? Cus Yau Hang mendongakan kepalanya, Dia saksikan lebah-lebah raksasa tersebut hanya berputar-putar di angkasa dan tak seekor pun yang menyerang ke bawah. Pelan-pelan Kian Hui Seng berjalan keluar dan berdiri di depan gua, Betul juga, pakaian yang dikenakan segera menggelembung besar, Jelas ilmu Hikang yang dimilikinya telah berhasil mencapai pada puncak kesempurnaan. Yang lebih aneh lagi adalah lebah-lebah tersebut, Selama ini binatang mana tak pernah menukik ke bawah untuk melancarkan serangan maut, Bahkan setelah berputar beberapa kali, mereka lantas pergi meninggalkan tempat itu. Memandang lebah-lebah raksasa yang telah terbang pergi itu, Kian Hui Seng berkata, Siaw Hang, sebenarnya apa yang telah terjadi? Siaw Teh sendiri pun tidak habis mengerti. Siaw Hang, aku rasa apa yang diucapkan Tan Sian Seng rasanya masuk di akal juga, Coba kau pikirkan dengan lebih seksama. Apa yang harus kupikirkan? Coba kau pikir, apakah kau kenal dengan Toa Sian Seng mereka? Jelas hal ini bukan sesuatu yang bisa terjadi. Seandainya dia pernah menggunakan kedudukan atau wajah yang lain menjumpamu. Wah, kalau soal begini Mas Siaw tetap berani terlalu memastikan. Peduli bagaimanapun buas dan berbahaya pertarungan ini, Namun keadaan situasi sudah jelas, Kita sudah dihadapkan dengan musuh yang tangguh dan seharusnya kita bisa melakukan pertarungan dengan mengandalkan kepandayan masing-masing, Namun perkembangan situasi pada set ini nampaknya makin lama berubah semakin kalut dan tidak karuan lagi. Tapi apa maksud tujuan mereka berbuat demikian? Soal ini sulit untuk dipecahkan, Cuma ada satu hal yang jelas tak berakal salah. Soal apa? Mereka cukup mengenal tentang dirimu. Yee-a-a, Siaw te sendiri pun merasa keheranan atas kejadian ini. Sesungguhnya Tan Sian Seng bukan bersikap mengalah, Melainkan takut kalau sampai dibunuh oleh Kong Cu, Tapi kali ini mereka telah mengundang pergi lebah-lebah raksasa tersebut, Kejadian mana sungguh aneh sekali. Aku rasa persoalan ini tak mungkin akan berhenti sampai di sini saja, Mereka pasti mempunyai tindakan berikutnya. Semoga saja mereka tidak mempergunakan makhluk-makhluk aneh tersebut lagi, Alangkah baiknya kalau mereka bersedia mengandalkan kepandayan silat untuk melangsungkan pertarungan sengit di sini. To aku. Belum habis Cus Yau Hang berkata, Mendadak terdengar suara teguran nyaring berkumandang datang. Cus Yau Hang, Lebah-lebah beracun itu sudah mengundurkan diri, Silahkan kau turun kembali. Cus Yau Hang membalikan badan sambil menegok ke bawah, Tampak di bawah sebuah payung kebesaran berwarna kuning terdapat sebuah kursi kulit macan yang berlapiskan emas, Di atas kursi tersebut duduk seseorang. Oleh sebab dilindungi dengan kipas berwarna kuning, Maka sukar untuk melihat jelas paras muka lawan, Namun kalau dilihat dari pakaiannya yang berwarna merah, 80% dia adalah seorang perempuan. Di kedua belah sisi kursi kebesaran itu berdiri dua orang dayang, Sedang keempat perempuan menggotong kursi, Tanda itu adalah perempuan-perempuan mana hitam tinggi, berkaki besar lagi. Orang yang barusan menegur Cus Yau Hang tak lain adalah Tan Sian Seng, Dia berdiri depan kursi tersebut. Cus Yau Hang segera berseru. To aku, mari kita turun ke bawah dan melihat-lihat. Orang bilang, Perempuan adalah makhluk yang paling sukar dihadapi, Kau harus berhati-hati. Siaw te mengerti. Aku akan membukakan jalan bagimu. Sembari berkata dia lantas turun ke bawah dan berjalan lebih dahulu ke depan. Cus Yau Hang tahu kalau niat tersebut tak mungkin bisa dihadang, Terpaksa dia tidak menghalangi kepergiannya. Ong Peng, Tan Heng, Seng Hang dan Hoawan segera mengikuti di belakang tubuh Cus Yau Hang. Tiba-tiba Tan Sian Seng menghadang jalan pergi Kian Hui Seng, Kemudian berseru. Harap kau berhenti sampai di sini saja, Yang diundang Ji Sian Seng untuk menghadap adalah Cus Yau Hang, Buat apa saudara Kian berebut maju dahulu. Kian Hui Seng mendengus dingin, Namun ia berhenti juga. Cus Yau Hang segera maju ke depan dan menghentikan langkahnya lebih kurang tujuh dipa di depan orang tersebut, Kemudian serunya dengan suara lantang. Aku harus menyebutmu sebagai Sian Seng? Atau Kah Hu Jin? Sama saja sahut orang di balik peying kebesaran itu. Cuma selamanya organisasi kami menggunakan sebutan Sian Seng untuk memberdakan tingkat kedudukan, Lebih baik kau menyebutku sebagai Ji Sian Seng saja. Setelah tertawa dia melanjutkan. Tapi ada satu hal harus ku terangkan dulu kepada mu Jus Yau Hang, Aku adalah seorang gadis perawan yang belum pernah menikah, Jika kau enggan menyebut Sian Seng kepada ku panggil saja Nona. Ji Sio Chia orang itu tertawa. Bagus sekali, Cus Yau Hang, Sekalipun kau merupakan musuh kami sesungguhnya kau adalah seorang musuh yang sangat menawan hati. Ji Sio Chia, selain Toa Sian Seng, Tampaknya kau merupakan tokoh yang menempati kursi nomor dua. Sesungguhnya hal tersebut bukan merupakan suatu persoalan yang kelewat sukar untuk diduga. Dengan tingkat kedudukan ini, Pantaskah bagiku untuk berbincang-bincang denganmu? Ji Sio Chia mempunyai petunjuk apa? Sebelum aku datang kemari, Toa Sian Seng telah memberitahukan sepatah kata kepadamu. Oh ya? Apa yang dia katakan? Dia suruh aku menasehati dirimu, selamanya lengan si belalang tak akan mampu menahan kereta. Aku cukup memahami maksud hatinya itu, cuma aku merasakan bukan belalang, sedangkan kalian pun bukan kereta. Suara yang semula halus, lembut dan hangat, tiba-tiba saja berubah menjadi dingin dan hambar. Cus Yau Hong, aku dapat merubah pendirian serta keputusan Toa Sian Seng. Oh oh, pendirian dan keputusan apakah itu? Membunuh kau. Selama beberapa waktu belakangan ini, saat kapankah kalian tak ingin membunuhku jengek Cus Yau Hong dingin. Tapi kami toh tidak pernah membunuhmu, hal mana bukan disebabkan kami tak bisa membunuhmu, melainkan mendapat perintah agar tidak membunuhmu. Apa maksud dari perkataan itu? Oleh karena Toa Sian Seng sedikit agak membelai dirimu, maka mereka pun tak berani turun tangan secara sembarangan. Aku toh tidak kenal dengan Toa Sian Seng, mengapa dia harus melindungi serta membelai aku? Bila kau masih bisa hidup, aku percaya dalam waktu yang tak lama lagi akan bisa bertemu dengan Toa Sian Seng. Sampai waktunya kau boleh menanyakan sendiri hal ini kepadanya. Besok, dapatkah aku bertemu dengannya? Masalahnya sekarang adalah sanggupkah kau untuk hidup sampai esok pagi? Siapa yang mampu membunuhku? Aku jawab Jis Yau Chia tenang, apalagi aku pun merupakan satu-satunya orang yang bisa merubah keputusan Toa Sian Seng setiap saat. Cus Yau Hang segera tertawa. Ada satu hal, entah Jis Yau Chia mengetahui atau tidak dia berkata pelan. Coba katakan. Kalian telah menguasai keluarga ku bahkan hendak membunuh mereka semua. Yee, memang ada kejadian seperti ini kendatipun Toa Sian Seng amat menyayangi dirimu akan tetapi kami tak akan melepaskan dirimu atau mengalah kelewat banyak kepadamu lantaran pandangan dari Toa Sian Seng tersebut. Seandainya hal ini benar-benar terjadi aku justru merasakan diriku kelewat dihina dan dicemoh kalian. Jis Yau Chia termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian berkata. Kera kerja kami memang kurang mencerminkan kejujuran serta keterbukaan, namun biasanya amat manjur, bukankah demikian? Dengan kekuatan yang kalian miliki, sesungguhnya tidak patut untuk berbuat serendah dan sehina itu. Cus Yau Hong, perkataanmu makin lama semakin tak sedap didengar. Bila kau mempunyai keyakinan bisa membantu aku, tidak seharusnya kalian menyandera anggota keluargaku. Sebenarnya kami tidak bermaksud membunuhmu, tapi kau terlalu brutal dan tak tahu diri, jadi sulit bagi kami untuk mengatakannya keluar. Sekarang, sebelum memperoleh jawaban dari Toa Sian Seng mungkin kau tak akan mencelakai anggota keluargaku bukan? Tapi aku dapat segera menyuruh mereka untuk menyampaikan perintah pembunuhan tersebut. Ji Syochia kata Cus Yau Hong kemudian dingin, aku tak berbakal taklu kepadamu, aku pun tidak percaya kalau kau benar-benar sanggup untuk membinasakan aku. Kalau didengar dari nada pembicaraanmu itu, tampaknya kau sedang menantangku untuk berdual? Apabila Ji Syochia bersedia memberi petunjuk 1-2 jurus, tentu saja tawaran ini akanku sambut dengan senang hati. Tiba-tiba Ji Syochia menghela nafas panjang. A-a-a-i, Cus Yau Hong, kau benar-benar sombong dan latah sekali. Nona, bagaimana keputusanmu? Kecuali kau, aku tak ingin berjumpa dengan siapa saja, lebih baik suruhlah beberapa orang temanmu itu untuk mundur hingga ke tempat yang tak bisa melihat kemari. Bagaimana dengan orang-orangmu? Tentu saja mereka pun harus mengundurkan diri dari sini. Cus Yau Hong tidak segera menjawab, dia termenung sambil membungkam dalam seribu bahasa. Tapi pada saat itulah Ji Syochia telah membentak pembantu-pembantunya agar mengundurkan diri. Termasuk Tan Sian Seng di antaranya, dengan cepat mereka sudah mengundurkan diri dari situ dan lenyap dari pandangan. Cus Yau Hong segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Kian Hui Seng, kemudian baru ujarnya. Tau aku, ajaklah mereka untuk mengundurkan diri lebih dulu ke belakang batu karang itu, Bila si Yau ta membutuhkan sesuatu, tentu akanku undang to aku. Baik, kau harus berhati-hati pesan Kian Hui Seng. Kemudian sambil mengajak Ong Peng sekalian berlalu dari tempat kejadian. Dengan demikian maka dalam lembah tersebut tinggal Cus Yau Hong serta si Nona yang berada di bawah peing kebesaran. Dengan sorot metu Cus Yau Hong yang tajam, dia dapat melihat keadaan di balik payung kebesaran tersebut. Seorang perempuan berbaju kuning duduk pada kursi kebesaran tersebut. Wajahnya tertutup oleh selembar kain kuning oleh sebab itu tak dapat terlihat paras muka aslinya. Dalam kenyataan sepasang tangannya pun tersembunyi di balik ujung bajunya, sehingga tidak dapat terlihat jelas. Hanya dari potongan badan serta dendanan pakaian yang dikenakan saja dapat terlihat jika dia adalah perempuan. Sementara itu semua orang sudah mengundurkan diri dari sudut pandangan saat itulah pelan-pelan Cis Yau Chia baru menyingkap payung serta berjalan keluar, ujarnya. Cus Yau Hong aku tak ingin bertarung menggunakan senjata melawanmu, maka aku berharap setelah ku lepaskan kain kerudung cadar mukaku ini kita dapat melangsungkan pembicaraan dengan lebih gembira dan leluasa. Oh oh oh! Cus Yau Hong aku membutuhkan sebuah jawabanmu yang tegas dan pasti. Sebelum Jis Yau Chia mengajukan pertanyaan bagaimana mungkin aku bisa menjawab? Cus Yau Hong, tahukah kau apa sebabnya aku mengenakan kain cadar tersebut? Aku tidak tahu. Sebab bagi orang yang telah melihat paras muka asliku hanya ada dua jalan yang dapat ditempuh, satu adalah menjadi temanku, sedang yang lain adalah menjadi musuhku. Coba kau lihat, kesempatan yang manakah yang lebih besar untuk kita berdua? Sembari berkata dia mengeluarkan sepasang tangannya dari balik ujung baju kuningnya, sebuah tangan yang lembut, halus dan sangat cantik menawan. Sebagai sahabat sejati, seharusnya hal mana terjalin tanpa dibebani dengan berbagai syarat, bila ada syaratnya berarti bukan sahabat sejati juga bukan berarti teman yang sebenarnya, Bila Ji Sio Chia merasa sulit bagi kita untuk mencari kesepakatan kata, lebih baik kau tak usah melepaskan kain cadarmu itu. Cus Yau Hong, apakah kau tak ingin dipengaruhi oleh perasaan ingin tahu? Tidak, aku amat dipengaruhi oleh perasaan ingin tahu. Aku pun berharap kau bisa melepaskan kain cadarmu serta menyaksikan paras muka aslimu, namun kau sepanjang hari menggunakan kain cadar terus-menerus, hal ini sudah pasti ada alasannya, bila aku harus melanggar pantanganmu hanya gara-gara perasaan ingin tahu, sehingga akhirnya harus menciptakan suasana yang tidak gembira, sudah jelas hal ini merupakan suatu kerugian besar bagiku. Ji Sio Chia kembali manggut-manggut. Meski usiamu masih kecil, ternyata memiliki keyakinan serta kemampuan mengendalikan diri yang hebat, benar-benar suatu sikap yang tidak mudah didapat. Terima kasih banyak atas pujian dari Ji Sio Chia. Menurut laporan Tan Sian Seng, konon dia sudah menjelaskan kepadamu sekitar masalah perguruan Bu Hek Bun kalian? Penjelasan tersebut tak lebih hanya dapat menghilangkan perasaan dendam kesumatku atas pembantaian terhadap perguruanku. Apabila halangan kecil inilah yang merupakan penyebab dari keenggananmu bergabung dengan organisasi kami, kami bersedia memberikan suatu jawaban yang sempurna dan menguntungkan bagi dirimu. Oh ya? Bagaimana? Dapatkah hal ini membuatmu puas? Aku sungguh merasa keheranan, apa sebabnya kalian harus berebut mendapatkan aku? Tapi aku pun mengerti, sudah jelas hal ini bukan dikarenakan kepandaian silat yang kumiliki. Ji Sio Chia tertawa terkekeh-kekeh. Heeh, 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 yang paling membuatku berkesan adalah kecerdasanmu, terus terang saja, ilmu silatmu memang bagus, tapi hal itu bukan merupakan alasan utama mengapa kami berdaya upaya untuk mendapatkan kau, apalagi kami pun tidak terlalu membutuhkan manusia berilmu tinggi seperti kau. Manusia harus tahu diri, dan aku pun mengerti kalau kehadiranku di organisasi kalian tidak mempunyai arti penting yang terlalu istimewa. Penting atau tidak penting, mengapa pula kami harus mengorbankan banyak tenaga dan kekuatan untuk berusaha mendapatkan kau? Aku sendiri benar-benar tak bisa menemukan di manakah letak alasan tersebut. Cus Yau Hong, jangan terlalu mengharapkan sesuatu dari penawasyat, dia tak akan membantumu, juga jangan engkau mengharapkan sesuatu dari berbagai perguruan besar dalam dunia persilatan, sebab kekuatan mereka terbatas sekali, apalagi mereka pun tak akan sejujur dan berjiwa besar seperti apa yang kau harapkan. Ji Syo Chia, dewasa ini kami mempunyai banyak jago. Ah ah ah, itu mah tak lebih hanya segerombolan anjing kelaparan Ji Syo Chia kata. Kekuatan mereka tak akan mampu menahan serangan kami, bila ingin mengandalkan kekuatan meraka. Sambil tertawa Cus Yau Hong menyela pula. Aku tak akan mengandalkan kekuatan mereka, aku hanya ingin menerangkan bahwa dalam dunia persilatan masih terdapat banyak lelaki berjiwa besar, mereka tahu kalau kemampuan yang dimilikinya amat terbatas, namun mereka bersedia mempertaruhkan jiwa raganya untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Jadi kalau begitu kau masih saja tak mau sadar? Bila mengikuti kera pembicaraanku tadi, seharusnya aku memang termasuk orang yang berwatak keras kepala. Konon kau pernah belajar ilmu pedang Tai Lo Cap Jisi tegur Ji Syo Chia dingin. Begitulah yang dikatakan Tan Sian Seng. Ilmu pedang Tai Lo Cap Jisi merupakan ilmu pedang tingkat atas yang luar biasa tapi sudah berapa tingkat kesempurnaan yang berhasil kau capai? Tidak terlalu sempurna. Aku sudah berlatih selama 10 tahun kata Ji Syo Chia lagi. Oh ya? Sekarang cabut keluar pedangmu. Oleh karena aku tak mampu menaklukan kau dengan kata-kata, terpaksa akan kubunuh dirimu sehingga jangan sampai memelihara bibit bencana untuk kemudian hari. Aku bersedia mengiringi kehendakmu itu dengan mempertaruhkan jiwa, cuma aku mempunyai sedikit permintaan, harap Ji Syo Chia sudi memenuhinya. Katakan. Jangan lukai keluarga ku karena mereka tak pandai silat, lagi pula bukan anggota persilatan. Ji Syo Chia termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian baru menyaut. Baik kalau kau mati di sini, akan kukabulkan permintaanmu itu. Sudah jelas maksud dari pembicaraan tersebut, bila ia tidak tewas di situ berarti janji tersebut dianggap batal dan tidak berlaku lagi. Dengan hormat Ji Syo Chia memberi hormat, lalu katanya. Setelah ku peroleh jawabanmu itu, sekalipun mati, aku pun akan mati dengan perasaan tenang. Pelan-pelan tangan kanannya meraba gagang pedang. Ji Syo Chia masih tetap berdiri serius di tempat semula. Melihat itu Cu Siow Hang segera melepaskan kembali genggamannya pada gagang pedang tersebut. Mengapa kau tidak turun tangan tegur Ji Syo Chia kemudian? Ji Syo Chia tidak membawa senjata? Pedang yang sesungguhnya untuk membunuh orang lain, selamanya harus disimpan dalam tempat yang tidak diketahui orang kata Ji Syo Chia pelan. Mendadak dia mengayunkan tangan kanannya. Tampak cahaya tajam berkelebat lewat serentetan cahaya pedang berkelebat dan tahu-tahu sudah menempel di atas leher Cu Siow Hang. Untuk beberapa saat Cu Siow Hang jadi termangu-mangu, kemudian pujinya. Suatu ilmu pedang yang amat cepat Ji Syo Chia tersenyum. Cu Siow Hang, sekarang bila aku ingin membunuhmu maka hal ini bisa kulakukan dengan gampang sekali. Mau tak mau Cu Siow Hang mengakui akan kebenaran dari ucapan tersebut. Pelan-pelan Ji Syo Chia menarik kembali pedangnya, kemudian berkata lagi. Paling tidak, kau boleh mempercayai satu hal bukan? Oh ya? Kami mampu membunuhmu, hanya kami tidak melaksanakan hal tersebut saja. Aku hanya percaya kalau Ji Syo Chia dapat membunuhku, karena kau telah membuktikan kalau memiliki kepandayan tersebut. Ji Syo Chia mendesis lirih. Kau benar-benar keras kepala tapi menawan hati, selalu tunduk dengan kenyataan yang ada. Bolehkah ku ucapkan pula sepatah kata? Baik, katakanlah. Gerakanmu sewaktu mencabut pedang memang jauh lebih cepat daripadaku dan hal ini kuakui. Tapi kau masih agak kurang percaya bila aku pun bisa mengalahkan kau. Seandainya kau benar-benar bisa mengalahkan aku, tentu saja aku akan lebih kagum lagi. Cus Yau Hong, aku dapat memberi satu kesempatan kepadamu untuk membuktikan hal ini, cuma setelah terbukti nanti, apa yang hendak kau lakukan. Cus Yau Hong tertawa. Menurut peraturan yang berlaku dalam dunia persilatan, aku harus membuang senjata mengaku kalah serta menerima hukuman darimu bukan? Apakah kau enggan melakukan seperti apa yang berlaku menurut peraturan dunia persilatan pada umumnya? Benar. Baik, coba kau katakan apa rencanamu selanjutnya. Tak usah ku utarakan lebih dulu, sampai waktunya nanti aku pasti akan memberikan suatu pertanggung jawaban yang memuaskan kepada Cis Yau Chia. Cis Yau Chia tersenyum dan manggut-manggut. Baik, sekarang kau boleh meloloskan senjatamu. Cus Yau Hong dapat merasakan bahwa sikap Cis Yau Chia terhadapnya boleh dibilang sabarnya luar biasa. Setelah menghembuskan napas panjang daan menggenggam kembali gagang pedangnya, Cus Yau Hong berkata agak sedih. Cis Yau Chia aku masih mempunyai satu permintaan lagi. Katakanlah. O. K. Z. O. 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 Seandainya aku berhasil mengungguli Cis Yau Chia dengan satu atau setengah jurus, aku mohon Cis Yau Chia bersedia melepaskan keluarga ku itu. Tentu saja, bila kau unggul dariku, kau boleh mengajukan syarat apapun. Yang kalian benci, yang kalian dendam hanya aku seorang, oleh sebab itu sekalipun aku kalah, kalian pun tidak seharusnya mencelakai anggota keluarga ku bukan? Kera kerja organisasi kami adalah mementingkan besarnya manfaat. Kami tak pernah memperhatikan soal kera tersebut seharusnya digunakan atau tidak. Cis Yau Chia, maksudku bila aku sudah tidak menjadi musuhmu lagi, seharusnya kalian pun akan melepaskan anggota keluarga ku bukan? Soal ini tak perlu kau khawatirkan, bilakah sudah bukan musuh kami lagi, bukan saja mereka tak akan mendapat. Gangguan bahkan kami pun akan mengerahkan segenap kemampuan yang kami miliki untuk melindungi keselamatan mereka. Melindungi sih tak perlu, aku hanya berharap mereka dapat dibiarkan kembali ke rumah serta melewati penghidupan yang tenang seperti sedia kala, mereka bukan anggota persilatan lebih baik jangan dilibatkan lagi ke dalam masalah dunia persilatan. Baiklah, ku kabulkan permintaan itu, bahkan pasti akan ku lakukan. Kalau begitu ku ucapkan banyak terima kasih dulu kepada Cis Yau Chia, seru Cis Yau Hang sambil menjura. Ternyata Cis Yau Chia balas membungkukan badannya memberi hormat pula. Tak usah banyak adat serunya. Pelan-pelan Cis Yau Hang meloloskan pedangnya, kemudian berkata lagi. Cis Yau Chia, berhati-hatilah, aku akan segera turun tangan. Silahkan Cis Yau Chia manggut-manggut. Cis Yau Hang menggetarkan pedangnya dan segera melepaskan sebuah tusukan ke depan. Dengan cekatan Cis Yau Chia mengigos ke samping untuk menghindarkan diri. Pedangnya yang berada di ujung baju sama sekali tidak digunakan, nampaknya dia masih bertangan kosong belaka. Sebenarnya Cis Yau Hang hendak menyuruh nona itu mencabut pedangnya, tapi ia berpikir lagi, sebagai jagoan yang berilmu silat jauh lebih tinggi daripadanya, semestinya tak perlu diberi peringatan lagi. Karena berpikir demikian, dia lantas memutar pedangnya dan mengembangkan serangkaian serangan gencar yang dasyat dan luar biasa. Tampak cahaya tajam berkilauan di angkasa, selapis cahaya pedang menggulung ke depan. Paras muka Cis Yau Chia segera berubah menjadi dingin dan serius, tangan kanannya cepat dikebaskan ke muka, sekilas cahaya tajam segera membendung datangnya ancaman dari Cis Yau Hang tersebut. Serangan Cis Yau Hang yang gencar dan maha dasyat itu akhirnya berhasil memaksa Cis Yau Chia untuk meloloskan senjata mia. Jurus pedang yang digunakan Cis Yau Hang sangat kalut dan gado-gado, namun setiap jurus yang berbeda itu justru mendatangkan kedasyatan serta daya pengaruh yang mengerikan. Ketika menyambut 50 jurus serangan dari pemuda tersebut, Cis Yau Chia sudah tak sanggup menahan diri pada posisi yang semula lagi, tubuhnya mulai bergeser ke samping atau mundur ke belakang untuk menahan ancaman Cis Yau Hang yang makin menghebat. Dari 80 jurus serangan yang dilancarkan Cis Yau Hang, ternyata tak sejurus serangan pun yang merupakan serangkaian ilmu pedang yang utuh, setiap jurus boleh dibilang berdiri sendiri dan sama sekali tiada hubungannya dengan jurus serangan yang lain. Kalau pada permulaan pertarungan itu berlangsung, Cis Yau Chia masih bisa bertindak sekehendaknya sendiri tapi sekarang mau tak mau dia harus bersikap lebih berhati-hati. Jurus serangan yang dipergunakan Cis Yau Hang tampaknya sama sekali di luar dugaannya. Dengan cepat Cis Yau Chia berhasil membendung lagi tiga jurus serangan dari Cis Yau Hang, kemudian pelan-pelan berkata, Tahan! Cis Yau Hang segera menghentikan serangannya kemudian sambil menghela napas katanya. A-a-a-ai, sungguh memalukan, sungguh tak ku sangka 80 jurus serangan yang kulancarkan secara beruntun belum berhasil juga mendesakmu. Aku lihat kepandaian silatmu sudah cukup hebat, buktinya bisa memaksaku meloloskan pedang, bahkan mendesakku lagi untuk menggeserkan badan. Cuma aku tahu tiada kesempatan bagiku untuk dapat mengungguli dirimu. Memang tidak banyak manusia dalam dunia persilatan ini yang sanggup mengungguli aku. Cis Yau Chia, aku berharap apa yang telah kau sanggupi bisa kau laksanakan seperti janji, janganlah melukai anggota keluargaku. Mendadak dia membalikan pedangnya dengan menempelkan mata pedang yang tajam tersebut ke atas tenggorokan sendiri. Cis Yau Hang, apa yang hendak kau lakukan? Buru-buru Cis Yau Chia bertanya. Sudah ku katakan, aku dapat memberikan suatu pertanggung jawaban yang sempurna kepadamu. Bunuh diri? Aku tahu, tak mungkin bagiku untuk mengungguli kau. Oh ya? Terhadap persoalan ini aku telah berupaya sekuat kemampuanku, maka seandainya kematianku sekarang dapat menyelamatkan anggota keluargaku dari ancaman kematian, bukankah hal ini merupakan suatu tindakan yang amat sempurna? Padahal kau seharusnya mempunyai banyak kesempatan untuk berbuat demikian, paling tidak kau belum menggunakan ilmu Tai Lo Cap Ji Simu itu. Tan Sian Seng bisa dua jurus, dengan kedudukanmu yang tinggi, semestinya semua jurus serangan tersebut telah kau pelajari. Hehehe, nampaknya kau merupakan seorang yang gampang mengaku kalah jengek Jis Yau Chia sambil tertawa dingin. Tidak. Aku sadar kalau kemampuanku tak cukup untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bagi dunia persilatan, oleh sebab itu aku harus menggunakan kemampuan yang kumiliki untuk menyelamatkan anggota keluargaku. Jis Yau Chia termenung sambil berpikir sejenak, kemudian katanya sambil tertawa. Jis Yau Hong, untuk mati saja kau tidak takut, kalau begitu tiada persoalan yang bisa membuatmu takut. Hehehe, mengapa tidak bergabung saja dengan organisasi kami? Dengan kepandayan silat yang kau miliki paling tidak kau bisa menempati kursi kelima. Aku tak mampu menghadapi kalian saja sudah cukup membuatku tak tenteram, apalagi suruh aku menyerah. Baiklah. Kalau toh kau bersikeras ingin mati, silahkan saja kau lakukan kehendak hatimu itu, tapi aku tidak akan menyanggupi untuk menjamin keselamatan anggota keluargamu. Mendengar perkataan ini, Jis Yau Hong lantas berpikir. Tampaknya aku mempunyai semacam nilai bagi mereka, oleh sebab itu mereka selalu berusaha untuk mempertahankan hidupmu. Cuma dia tidak habis mengerti sebenarnya nilai apakah yang dimilikinya terhadap organisasi tersebut. Oleh karena tujuannya telah tercapai maka apabila dia tidak pergunakan kesempatan ini untuk mengundurkan diri, rasanya sulit untuk menemukan kembali kesempatan terbaik ini di lain saat. Berpikir demikian, pelan-pelan dia menarik kembali pedangnya sembari berkata, Jis Yau Chia, maksudmu aku harus menguasai keinginanku ini. Bagaimanakah kami hendak menghadapi anggota keluargamu, hingga kini aku pun belum tahu dengan pasti, maka kera yang terbaik adalah mengajakmu untuk menjumpai Toa Sian Seng, agar dia sendirilah yang memberikan jaminan kepadamu. Jis Yau Hang segera berpikir dalam hati. Kitab pusaka tanpa nama yang diserahkan Loliok si penjaga kuda kepadaku berisikan ilmu Tai Lo Cap Jisi, tapi kepandayan tersebut merupakan juga ilmu simpanan dari Toa Sian Seng mereka. Apapula yang ingin mereka tanyakan lagi kepadaku? Loliok telah mati, tapi jenazahnya tidak ditemukan, peti matinya berada dalam keadaan kosong, jelas dia bermaksud hanya untuk pura-pura mati saja, tapi apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pula dia berbuat demikian? Pelebagai pertanyaan yang mencurigakan hatinya itu muncul secara bertubi-tubi dan segera memenuhi seluruh benaknya, untuk beberapa saat dia sampai lupa untuk menjawab perkataan lawan. Sambil tertawa Ji Sio Chia berkata lagi, Cus Yau Hong, bagaimanakah menurut maksud hatimu? Kemanakah kita harus menjumpai Toa Sian Seng? Tanya Cus Yau Hong kemudian. Tidak terlalu jauh, bila kau setuju, aku akan segera mengajakmu ke sana. Kembali Cus Yau Hong berpikir. Berbicara pulang pergi, dia hanya berniat untuk mengajakku meninggalkan tempat ini, besok merupakan saat munculnya penawasiat, tampaknya maksud tujuan mereka adalah tidak berharap aku bisa menyaksikan kejadian tersebut. Tampaknya Ji Sio Chia sudah dapat menyaksikan kesulitan yang dihadapi Cus Yau Hong, sambil menghembuskan napas panjang, katanya kemudian. Cus Yau Hong, apakah hati kecilmu penuh diliputi oleh perasaan ingin tahu? Maksud Ji Sio Chia adalah, Bukankah kau ingin sekali menyaksikan kemunculan dari penawasiat? Oleh karena rahasia hatinya telah tertebak lawan, terpaksa Cus Yau Hong harus mengakui. Benar, penawasiat menggetarkan seluruh kolong langit, hampir setiap orang mengetahui tentang penawasiat, Tentu saja aku harus melihat manusia macam apakah dia, mengapa dia munculkan diri dan apapula yang hendak dikatakan olehnya. Ji Sio Chia termenung sambil berpikir beberapa saat, kemudian baru berkata, Cus Yau Hong, percayakah kau dengan peristiwa tersebut? Berita tersebut tersiar dalam dunia persilatan, mengapa aku tidak mempercayainya? Chu Kong Chu, sekalipun seseorang mempunyai kepandayan yang luar biasa, toh belum tentu dia bisa malang melintang dalam dunia persilatan dengan sekehendak hati sendiri. Tampaknya perkataan tersebut belum selesai diutarakan, tapi secara tiba-tiba dia membungkam. Cus Yau Hong mencoba untuk meresapi perkataan tersebut, mendadak dia merasa seperti ada sesuatu yang dimaksudkan, diam-diam dia mencoba untuk meresapinya. Apakah penawasya telah kasuap atau kau bunuh? Tanyanya kemudian. Cus Yau Hong, persoalan semacam itu hanya bisa diresapi. Tak dapat diucapkan, lebih baik kau memikirkannya sendiri. Bila sudah mengerti, simpan saja di dalam hati. Cus Yau Hong menghela nafas panjang, pikirnya kemudian. Tampaknya aku telah menilai mereka kelewat rendah, organisasi ini bisa memiliki daya kemampuan yang begitu besar dengan perencanaan yang begitu sempurna, boleh dibilang tiada keduanya sepanjang sejarah dunia persilatan. Sementara dia masih termenung, terdengar Ji Shou Chia telah berkata kembali, Cus Yau Hong, apakah kau telah berhasil memahaminya? Tergerak hati Cus Yau Hong sesudah mendengar perkataan itu, kembali dia berpikir. Aku tak boleh menampilakan diri kelewat bodoh, namun penampilanku juga tak boleh kelewat pintar. Sekalipun berada dalam posisi yang sulit dan susah, namun Cus Yau Hong merasa hatinya seperti dibakar, rasa ingin menangnya segera berkecamuk dalam benaknya. Setelah menghembuskan napas panjang, dia lantas berkata, Ji Shou Chia, aku belum dapat memahami keseluruhannya. Belum bisa memahami secara keseluruhan? Kalau begitu pikirlah pelan-pelan soal keinginanmu untuk menyaksikan kemunculan penawasyat, rasanya sukar untuk terpenuhi. Ji Shou Chia, seandainya aku mohon kepadamu untuk tinggal di sini sambil melihat kemunculan penawasyat, Apakah kau akan mengizinkan kepadaku? Tidak bisa, sebelum matahari terbenam nanti, kau harus meninggalkan tempat ini. Pergi menjumpai Toa Sian Seng. Bila kau menghuatirkan keselamatan ayah ibumu serta segenap anggota keluargamu, hanya ada satu care yang bisa kau tempuh yakni pergi menjumpai Toa Sian Seng. Bila kau menghuatirkan keselamatan ayah ibumu serta segenap anggota keluargamu, hanya ada satu care yang bisa kau tempuh yakni pergi menjumpai Toa Sian Seng. Cus yau hang manggut-manggut. Baiklah, aku akan meninggalkan pesan dahulu kepada mereka katanya kemudian. Kepada siapa? Orang-orang yang datang bersamaku. Baik, akan ku nantikan kedatanganmu, setelah kau selesai meninggalkan pesan kepada mereka, kita akan segera berangkat melakukan perjalanan. Apakah Ji Sio Chia akan pergi bersamaku? Kenapa? Apakah menganggap wajahku terlalu jelek sehingga kau enggan melakukan perjalanan bersamaku? Tidak, aku sudah tahu kalau bukan tandingan Nona, bila sudah mengaku kalah, tentu saja harus mengikuti semua perkataanmu. Kemudian sambil membalikan badan dia berjalan menuju ke hadapan Kian Hui Seng, setelah itu katanya, Kian To'ako, aku hendak pergi mengikuti Nona Ji tersebut. Mengapa? Sebab aku tak sanggup menandingi dirinya. Saudaraku, mari ku bantu kau untuk berdual sampai titik darah penghabisan. To'ako, bukan masalah membantu atau tidak, sesungguhnya Siawta pun berharap bisa pergi mengikuti. Mereka, aku ingin mengetahui manusia macam apakah hotak yang memimpin organisasi rahasia tersebut. Saudara, bukankah tindakanmu tersebut sama artinya dengan menghantar diri masuk perangkap? To'ako, sesungguhnya Siawta sudah tidak mempunyai pilihan lain demi anggota keluargamu. Selain dikarenakan anggota keluargaku, masih ada dua alasan lagi yang tak kalah pentingnya. Apa alasanmu? Pertama, aku bukan tandingannya. Kedua, bila tidak ku jumpai To'a Sian Seng tersebut, mungkin sulit buat kita untuk meloloskan diri dari pengejaran mereka. Serius inikah persoalannya tanya Kian Hui Seng dengan kening berkerut? Yee, A.A. Kian Hui Seng termenung beberapa saat lamanya, kemudian baru berkata lagi. Bolehkah bagi kami untuk bertarung sampai titik darah penghabisan? Kecil sekali peluang kita untuk meraih kemenangan, apalagi sekali terjun berarti beratus lembar jiwa manusia sebagai pertaruhannya, nilai tersebut kelewat besar. Mendengar sampai di sini, Kian Hui Seng menghela nafas panjang. Kalau dipikir kembali, sesungguhnya hal ini merupakan suatu persoalan yang sangat aneh kalau di masa lalu setiap kali penawasiat munculkan diri dalam dunia persilatan, berbagai ciang bunjin dari partai persilatan besar akan berdatangan semua untuk menyambut kemunculannya, tapi kali ini, kecuali dari rombongan kita saja, rasanya banyak yang turut hadir di sini. Yee, A.A., Siaw Teh sendiri pun merasakan hal ini. Aku pernah menghadiri satu kali peristiwa munculnya penawasiat dalam dunia persilatan, waktu itu terjadi di Bukit Hang San bagian selatan, sebelum penawasiat menampakkan diri, jalan raya menuju ke Bukit Hang San hampir dipenuhi oleh 4-500 orang, bahkan banyak di antaranya yang merupakan ketua atau kuasa dari suatu perguruan tertentu, tapi kali ini tampaknya mereka tidak nampak semua. To'ako, bila mereka tidak muncul, sesungguhnya hal ini merupakan suatu tindakan yang tepat. Maksudmu mereka sudah berdatangan? Soal ini Siaw tetap berani memastikan, namun jika mereka semua tidak datang, bukankah hal ini justru merupakan suatu peristiwa yang aneh sekali. Kian Hui Seng seperti terbayang pula akan suatu peristiwa yang menakutkan, namun dia mencoba untuk menahan diri dan tidak sampai mengutarakannya keluar. Kong Chu, bila kau bersikeras hendak pergi bolehkah kami mengikuti dirimu bisik ong peng? Betul sambung Kian Hui Seng, saudaraku bila kau hendak pergi, paling tidak harus mengajak dua orang. Sekalipun kuajak mereka berdua aku rasa toh tiada bantuan apa-apa yang bisa mereka berikan. Saudaraku, ucapanmu memang sangat masuk di akal, kepergian kita kali ini lebih besar bencana daripada keuntungannya, bila kita membawa dua orang lebih banyak. Paling tidak masih ada orang yang bisa kita ajak untuk berunding. Aku yang pergi seru ong peng cepat. Mendadak seru Seng Hang serta Ho Wan, kami selalu melayani Kong Chu, sudah seharusnya kamilah yang ikut Kong Chu. Seng Hang seharusnya memang sekalian pergi kata ong peng kemudian, cuma kepandaian kalian masih terlampau cetek, mungkin kepergianku yang lebih bertambah lama bukanlah memberi bantuan yang lebih banyak.